Pemirsa antisipasi penyebaran COVID-19 selama libur panjang saat gas COVID-19 Kabupaten Cianjur gelar rapid test di kawasan puncak yang dilakukan di beberapa checkpoint di perbatasan wilayah. Rapid test bagi pendatang luar daerah tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulung. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulung pimpin langsung pelaksanaan tes cepat atau rapid test yang digelar saat gas COVID-19 Kabupaten Cianjur di kawasan puncak Kamis siang kemarin. Tes cepat diprioritaskan untuk wisatawan maupun masyarakat luar daerah yang memasuki kawasan puncak. Tujuannya tidak lain untuk menghindari penyebaran COVID-19 di masa libur panjang ini. Mengingat kawasan puncak menjadi destinasi pilihan masyarakat luar daerah untuk menghabiskan masa libur mereka. Terjadinya lonjakan tingkat kunjungan, pemerintah pun memastikan kesehatan masyarakat luar daerah yang memasuki kawasan puncak agar tidak terjadi klaster baru penyebaran virus corona. Untuk itu saat gas COVID-19 pun disiagakan di sejumlah titik perbatasan, termasuk di checkpoint di jalur puncak. Dan menganalisis tentang persiapan libur panjang. Dimana sudah biasa Jawa Barat didetengi wisatawan dari berbagai daerah termasuk Jakarta. Karena memang jaraknya, jaraknya dekat dari Jakarta ke sini. Kemudian juga memang Jawa Barat tempat-tempat wisatanya bagus. Kulianara juga enak-enak, Kepala Bandung, dan juga Pangandara, dan yang lainnya. Akhirnya banyak yang menjadikan jawaban tujuan wisata. Dari tiga checkpoint di wilayah perbatasan, pemerintah Kabupaten Ciancur menyiapkan masing-masing 100 alat rapi tes bagi pendatang dari luar daerah. Selama libur panjang, para wisatawan yang memasuki kawasan puncak akan dites cepat. Jika ada wisatawan yang reaktif, tim Satgas COVID-19 akan meminta yang bersangkutan untuk kembali. Hasilnya 100 orang wisatawan dinyatakan non-reaktif setelah menjalani tes cepat. Tak bisa ditahan arus wisata yang datang, pemerintah melalui Satgas COVID-19 terus mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari menggunakan masker, jaga jarak dan menghindari kerumunan, serta rajin cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir.